Intro Kepolisian Resort Kota Medan bersama jajaran Polsek Pancur Batu berhasil menangkap dua orang pelaku pembunuhan Juliana Lim, mahasiswa warga Pantai Cermin Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara yang mana jasad korban dibuang di jurang. Diketahui korban dirampok di dalam angkutan kota. Kedua pelaku tersebut berinisial TS dan TK. Polisi terpaksa menembak kedua pelaku karena berusaha melawan dan melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. TS akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah. Kepolis Tabus Medan Kombes Pol Joni Edison Isir di hadapan awak media mengatakan kedua pelaku bersama-sama melakukan tindakan perampokan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 365 Subsider 338 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sopir dan kuat, ada dua kuat pun. Jadi Sopir ini juga ikut berperan untuk kemudian mencepeh dari kuat. Ini adalah hasil pendalam antara Pekon. Jadi yang mengumpulkan korban pertama adalah pelaku TES kemudian sopir itu mencepeh dikuat, kemudian ikut sama-sama dengan pelaku TES, kemudian membuat jenazah dari korban, peluang dari kankut, dan dilemparkan sehingga ditemukan pada hari Ibu kemarin. Jadi itu peran dari seberangkan mengetahui rencana dari awal, ikut juga mencepek korban, kemudian mengangkat peluru korban dan meleparkan peluru korban di lokasi di mana di nasab orang-orang pilihan yang lebih ditemukan pada hari Ibu. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribreta TV, Salam Tribreta. Terima kasih telah menonton!